Usulan pembentukan tim transisi ini disampaikan oleh pengamat sosial politik Bagindo Togar Butar-Butar. Menurutnya pembentukan tim transisi ini mendesak dilaksanakan. Meski tak memiliki sasaran hukum, tetapi etika berikut efektivitas keberlanjutan dalam program pemungunan yang akan disandingkan secara harmonis dengan janji-janji kampanye intensif gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan terpilih periode 2018-2023. Apalagi kaitannya dengan realisasi kampanye 100 hari kerja, sulit untuk merealisasikannya karena terkunci oleh birokrasi, anggaran dan program yang telah disusun oleh rencana program yang sedang berlangsung. Pertama itu tim transisi untuk sekarang ini memang sangat tepat menjadi alternatif untuk penyelesaian, atau kesenambungan pemerintahan yang baru dan yang lama. Kenapa tim transisi ini butuhkan? Sebenarnya secara dasar hukum tidak ada, cuma kebijakan, usulan alternatif yang bisa membuat kesenambungan pemerintahan ke depan ini penting. Dan ini gunanya untuk memfokuskan janji-janji kampanye tadi supaya bisa dimulai dilaksanakan ketika hari pertama memerintah. Usai penetapan gubernur dan wakil gubernur Sumsel terpilih periode 2018-2023 kemarin, selanjutnya pihak KPU Sumsel mengusulkannya ke Mendagri dan diperkirakan pelantikannya pada bulan Desember mendatang. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Terima kasih telah menonton!